Kepulauan 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 Kak Doni, kita gak mau Rampok lagi. Gita takut Gak mau Eh, harusnya lo berdua itu terima kasih sama gua Kalo gak ngerampok, lo mau makan dari mana? Lo mau keluar dari rumah Terus jadi gembel? Kania, Kania. Lu kok cakep banget sih. Coba aja lu jadi cewekmu. Kania, Kania. Gua tuh cuma pengen deket sama lu. Apaan sih, Mas? Jangan gini dong yang sopan dong, Mas. Kania, Kania. Kania, Kania. Kania, Kania. Adek, kalian berdua kenapa duduk di pinggir jalan? Om, tadi saya habis dipalakin. Saya tidak punya ongkos pulang. Masya Allah. Tega banget orang itu terhadap kalian. Om, bisa anterin saya ke rumah nggak? Bisa-bisa. Ayo, saya anterin kalian. Rumah kalian di mana? Nggak jauh kok, Om, dari sini. Namanya perumahan Palem Kuning. Nanti saya tunjukin. Di situ. Oke, ayo. Selamat menikmati. 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 Gita, Raffi Kerja lu berdua bagus Lu lihat Good job, good job Kak Doni, kita gak mau ngerampok lagi Kita takut Gak mau Eh, harusnya lu berdua itu terima kasih sama gue Kalau gak ngerampok, lu mau makan dari mana? Semenjak nyokap mati, lu itu makannya sama gue Lu mau keluar dari rumah terus jadi gembel? Jawab! Enggak kak, jangan Nanti kami mau tinggal di mana? Kami janji deh Mau nurut apa kata kak Doni? Yaudah kalau nurut Balik lu Udah, sana Gita, kamu ngapain liatin foto ibu? Gita kangen ibu, kak Lu tidur? Ntar lagi kak Oh iya, besok kita udah mulai kerja lagi Tapi sasaran juga, kali ini bukan lagi orang yang naik mobil Kartu ATM Modusnya sih tetap sama Lu berdua minta anterin pulang Ya, alasannya lu pikir jenayah sendiri Ngerti? Ngerti kak Baik, git Lu kenapa cemberut aja? Lu gak mau kerja? Yaudah, gak apa-apa Tapi tiga hari ke depan lu mau kemakan Ya, minum boleh lah Tapi air keran, mau? Enggak kak, kita gak mau Ntar kita sakit perut Yaudah, kalau mau lu tuh nurut sama gua Lu liat nih Raffi Nurut sama gua Gua temen sama dia Kalo gua sih sebenernya ngarepin lu yang nurut sama gua Karena gua tau Kalo anak ke cewek Yang udah nangis Orang bakal simpatik sama dia Ya? Oke Yaudah kalau gitu Yaudah Ya? Kamu gimana sih? Kamu harus nurut apa kata kak Doni? Tante, tante Iya, kenapa? Nanti dulu deh Rumah kamu sekitar sini? Enggak, tante Rumah kita masih jauh Tapi Tante janjikan Mengantarin kita sampai rumah Iya Tante janjikan Itu di pertigaan sana Nanti kita naik taksi Kalah matur rumah kamu ya Oke Tapi tante Gita us banget Cuma udah gak ada uang lagi Yaudah Ini uangnya Jangan kelamaan ya Yaudah Kasih ya tante Oke Kasian anak itu Gimana sih orang tuanya? Anaknya ditinggal di pasar Mana gak ada duit buat ongkos balik Eh, pegang Pegang Kira Aduh nih awas Eh, jatuh, jatuh cepat Lo berdua ingat Jangan sampai kejadian tadi bocor ke orang lain Kalau sampai orang lain tahu Kita bisa masuk penjara Lo mau masuk penjara? Enggak kak Kak Yoni gak takut dosa apa? Kata Ustaz Syaki Bunuh orang adalah dosa besar Alah ngomongin dosa Tau apa lu tentang dosa? Udah Kayak yang gue omongin tadi Jangan sampai kejadian ini Sampai orang lain tahu Berarti? Iya kak Don Eh, lu, Feb Iya, masuk Sangit pada ngobolin apaan sih Si menit Gak ada orang abis pulang kerja Eh, San, masuk Eh, ya Lo kemana aja sih, Sarian? Gue cariin, gak ketemu Tadi gue ke tempat nongkrong lu biasa Juga gak ada Gue abis dari rumahnya Ochan Belek Biasa, abis taruhan Judi cupang Tapi Cupang gue kalah, Don Mati Bagi duit dong Buat beli yang baru Sekalian sama duit taruhannya Terus libu aja Enggak, enggak, enggak Mendingan lu stop deh Judi cupang itu Boros tau gak Mana lu kalah mulu Gue yakin kali ini Gue pasti menang Eh Temen gue itu Ngejualin cupang Yang jago banget Ya emang sih Harganya agak mahal Tapi pasti menang kok Enggak Gue lagi butuh Buat bayar kontrakan rumah Soalnya Ayolah lo Timbang rampok lagi aja Apa susahnya sih? Lo pikir kerjaan itu gampang Harusnya lo bantu gue dong Ini kan buat masa depan kita juga Jadi lo gak mau nih Dete lah gue Tau lah Eh enggak, enggak, enggak Yaudah duduk 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 Yaudah Ntar gue beliin ikan cupang yang baru deh Gitu dong Baru pacar gue Makasih ya Ayang Nah Biar kamu tetap semangat dan ceria Kakak kasih nih boneka Wah Makasih ya Kak Raffi Bonekanya lucu banget Hmm Kak Raffi lagi banyak uang ya? Enggak sih Sebenernya Itu dari wanita yang Kak Doni bunuh Hah? Ih Kita gak mau Kalau Kakak beli Ya gak mampu Makanya Kakak ambil Saat perempuan itu dibunuh sama Kak Doni Kak Raffi jahat Masa Kak Raffi ngasih Gita boneka yang ngasih perampok itu? Ya Gita gak maulah Kamu gimana sih? Bukannya terima kasih dikasih boneka Tau gitu Kakak gak ambil bonekanya Uh Kania Kania Lu kok cakep banget sih? Coba aja lu jadi cewek gua Siapa tuh? Raffi 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 Ya Kak Doni Ada apa? Lu gak senang sama gua Enggak Terus maksud lah apa banding-banding pintu? Lu kalau gak senang sama gua ngomong dong Siapa yang banding-banding pintu? Naku gak? Naku Demi Allah Raffi gak banding-banding pintu Dabu 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 Dang, Kania kapan kesini lagi? Belum tau mah, memangnya ada apa mah? Enggak, waktu dua hari yang lalu Kania kesini kan dia bilang mau belajar masak udang sos padang sama mama. Nah mama udah beli nih bahan-bahannya di pasar semuanya, tinggal nunggu Kania dateng deh. Kamu gak ada apa-apa kan sama Kania? Gak lagi ribut kan? Adam sama Kania baik-baik aja kok mah. Tapi kok dari muka kamu kelihatannya ada masalah sih? Enggak mah, gak ada apa-apa kok. Dang, kalo ada apa-apa diomongin. Kamu ngobrol aja sama mama, curhat aja gak apa-apa, jangan ditahan-tahan. Sebenernya kalo boleh jujur, memang sih mah Adam lagi mikirin sesuatu. Apa yang kamu mikirin? Terakhir ketemu Kania, dia cerita mah. Katanya orang tuanya nanyain, kalo misalkan Adam belum bisa bawa Kania ke jenjang pernikahan, Adam dianggap gak serius. Terus kamu gimana? Harapan Adam sih ke arah sana mah. Kita berdua kan udah sama-sama yakin, Adam mau membawa Kania ke jenjang pernikahan. Tapi ya, gitu loh mah. Gita, kamu kenapa kok teriak-teriak? Tadi Gita lihat wanekanya tadi tuh terbang-terbang sendiri kak. Gak mungkin. Ih, tadi Gita kok boong. Kau mimpi kali. Tidak! 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 ya Allah Pak RT dulu Pak RT sakit nggak jatuh begitu sakit tidak apa-apa tunggu sini yang kirian dikit Pak RT sakit nggak umat encingnya kumat Pak RT lagi yang udah dibilang jangan dibantuin saya kan bisa udah gitu Pak RT tumpahin semua airnya lagi ya nggak apa-apa siapa lagi ya nanya ih Pak RT mah bisa nggak bisa tuh bisa nanya bisa tuh kan bisa ini yang sebelah sini tuh Pak RT nanti jatuh lagi kepleset deh kalau nggak dikeringin tuh sebelah situ sebelah situ Pak RT bisa Astaghfirullah lagi Pak RT